Al-Fatihah Saya mau tanya semuanya Jawab yang keempat Kira-kira siap bela Rasulullah Siap bela Rasulullah Para pembela Nabi Semua angkat tangannya Bakbir 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 Salwa ala Nabi Saudara Baru-baru ini Kita umat Islam di seluruh dunia Disakiti Dengan pernyataan Dua jubir Partai BJP Yaitu Partai Penguasa di India Saudara Salah satu diantara keduanya Menggina Rasulullah Terkait hubungan Rasulullah Dengan Syedituna Aisyah Saudara Dianggap hubungan Rasulullah Dengan Syedituna Aisyah Radiyallahu anha Sudara Sebagai sebuah yang tabu Sehingga dijadikan bahan hinaan Saudara Saya mau tanya jawab yang kompak Omat Islam tersenggung atau tidak Yang kompak Omat Islam tersenggung atau tidak Omat Islam tersenggung atau tidak Rasulullah adalah imam kita betul Rasulullah panutan kita betul Sayyidituna Aisyah adalah ibu kita betul Saudara Manakala Rasulullah Dan Sayyidituna Aisyah Dihina Dilecehkan Dari Allah Bagi kami lebih sakit Daripada ayah dan ibu kami yang dihina Saudara Allahuakbar Allahuakbar Saudara Kasian Kasian Cina hinaan itu Cacian itu lahir dari Islamophobia Berasa Berasa benci Berasa antipati terhadap Islam Yang dipanamkan Setara berangsur-angsur Dari masa ke masa Oleh musuh-musuh Islam Saudara Rasulullah menikah dengan Sayyidituna Aisyah Saya buka sedikit sejarahnya saudara Biar kita pulang dapat ilmu Setuju Setuju Rasulullah menikah dengan Sayyidituna Aisyah Ketika itu umur Sayyidituna Aisyah R.A. umur 7 tahun Saudara Tapi Rasulullah belum tinggal satu tempat Dengan Sayyidituna Aisyah Beliau baru tinggal satu tempat Dengan Sayyidituna Aisyah Ketika umur beliau 9 tahun Di tahun kedua Hijriyah Dan ketika Nabi wafat Sayyidituna Aisyah Umur 18 tahun Saudara Ada yang bertanya Kenapakah Rasulullah menikah dengan Sayyidituna Aisyah Pada saat itu masih kecil Apakah benar Pernikahan Rasulullah Dengan seorang gadis yang dianggap masih kecil Saya mau tanya jawab atau jangan Kurang kompak jawab atau jangan Jelaskan atau jangan Yang pertama Rasulullah tidak berkata sesuatu Tidak berbuat sesuatu Tidak berucap sesuatu Kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Semua ucapan Nabi Datangnya dari Allah Bukan dari Hawa Naksud Nabi Bukan dari Nabi Begitu juga keputusan yang Nabi ambil Adalah datangnya dari Allah Subhanahu Katanya saudara Berarti siapa yang perintahkan Nabi Untuk menikah dengan Sayyidituna Aisyah Ketika umur beliau masih 7 tahun Tidak lain dan tidak bukan Yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Karnanya Yang memang Yang menghina Pernikahan Rasulullah Tengah Sayyidituna Aisyah Pada hakikatnya Menghina Allah Subhanahu Jawab yang kompak sekali lagi Yang perintahkan Nabi untuk nikah siapa? Kurang kompak Yang perintahkan Nabi untuk nikah siapa? Tanpa perintah Allah Apakah Nabi akan menikah? Tanpa perintah Allah Akan Nabi akan bertindak? Jangan mau tanya Allah maha benar atau tidak? Allah benar Allah maha benar atau bisa salah? Allah benar Allah maha benar atau mungkin salah? Allah benar Berarti yang menghina pernikahan Nabi Berarti menghina Allah Subhanahu Itu yang pertama Kira-kira jelas atau tidak saudara? Ini mulai gerimis ini Kira-kira lanjut atau jangan? Masih selamat? Selamat? Siap damai? Ya Siap tertes? Siap? Siap teratur? Ya Siap ikut komando Faktur Saluh alam Nabi Kemudian yang kedua Saudara Ya Nabi memang menikah dengan Syedatun Aisyah umur 7 tahun Tapi Nabi baru tinggal dengan Syedatun Aisyah umur 9 tahun Saudara Umur 9 tahun zaman itu Bukan 9 tahun seperti zaman sekarang Syedatun Aisyah Umurnya memang 9 tahun Tapi padangnya sudah dewasa Seperti perempuan-perempuan remaja Pada zaman sekarang Alhamdulillah Itu yang kedua Saudara Kemudian yang ketiga Sampai disitu Ada hikmah besar Menikahnya Rasulullah dengan Syedatun Aisyah Biar jangan dipayungi Saya mau hujan-hujanan Seperti para pemirat Rasulullah Hujanan-hujanan Yang ketiga Saudara Yang ketiga Ada hikmah besar Atas pemikahannya Syedatun Aisyah Dengan bagian Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saudara Istri-istri Rasulullah yang lain Dimikahi oleh Rasulullah Dalam keadaan ganda Istri-istri Nabi yang lain Sudah ada umur Sudah ada usia Sedangkan Syedatun Aisyah Masih muda Dan hafalannya masih kuat Akhirnya apa yang terjadi Saudara Alhamdulillah Sembilan tahun Syedatun Aisyah hidup dengan Rasulullah Di kota Madinah Sampai Rasulullah wafat Syedatun Aisyah umur 18 tahun Beliau merekam kejadian-kejadian Rasulullah Beliau merekam sabda-sabda Rasulullah Akhirnya Yang dihafah dan direkam Syedatun Aisyah Itu yang disampaikan oleh umat Saudara Bahkan Syedatun Aisyah Minan mukfiri nafiriwayah Termasuk sahabat Yang paling banyak Riwayatkan hadis Lebih dari 2000 Hadis yang diriwayatkan Syedatun Aisyah Sudara Tanpa Syedatun Aisyah Mungkin ada banyak hadis Tentang keluarga Yang tidak sampai ke kita Sudara Tanpa Syedatun Aisyah Mungkin ada banyak hadis Tentang hukum Yang tidak sampai ke kita Tanpa Syedatun Aisyah Yang tinggal bersama Rasulullah Dengan kapalan kuat Mungkin Ada banyak sabda Nabi Yang tidak sampai ke kita Saya mau tanya Kalau begitu Hikmah nikahnya Rasulullah Dengan Syedatun Aisyah Besar atau tidak Hikmah nikahnya Rasulullah Dengan Syedatun Aisyah Agung atau tidak Pernikahan Rasulullah Dengan Syedatun Aisyah Mulia atau tidak Bagus atau tidak Makanya belajar Islam Hei Jumpir Partai BJP Partai Penguasa India Belajar Islam Tanya kepada ulama Tanya kepada ahli sejarah Jangan asal Kondilai Islam Dengan dasar Islamofobia Hei Sudara Kalau ada seorang Anggota keluarga di Hina Yang marah keluarga Sudara Kalau seorang Pimpinan Majelis di Hina Yang marah Anggota Majelisnya Kalau seorang Pimpinan Ormas di Hina Yang marah Anggota Ormasnya Kalau seorang Bapak Bangsa di Hina Yang marah Bapak Bangsanya Tapi Sudara Kalau Rasulullah di Hina Rasulullah dikaji Rasulullah direndahkan Maka yang marah Seluruh Omat Islam Yang ada di dunia Bisa akan terima Hanya penghinaan Terhadap Nabi ini Sudara Pada hakikatnya adalah Cobaan Kesetiaan kepada kita Para pecinta Rasulullah Alhamdulillah Dunia Islam Merespon Sudara Ada belasan negara Yang mengecam Daripada India Sudara Saudi Arabia Mengecam penghinaan tersebut Kuwait mengecam Qatar mengecam Oman mengecam Sudara Uni Emirat Arab mengecam Turki mengecam Sudara Bangladesh mengecam Pakistan mengecam Malaysia mengecam Dan hari ini Kami Omat Islam di Indonesia Berkiri untuk mengecam Penghinaan Orang Rasulullah Alhamdulillah 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 Maka saya mau tanya Sekiranya dikira-kira Omat Islam Rasulullah dihina Terima atau tidak Rasulullah dihina Terima atau tidak Rasulullah dicaci Terima atau tidak Rasulullah direndahkan Terima atau tidak Sudara Kementerian luar negeri Indonesia Telah memprotes Daripada Jubir Partai India Yang mengecam Rasulullah Yang mengecam Rasulullah Akan tetapi Kami rasa protes saja Tidak cukup Sudara Kalau Jubir tersebut Tidak dihukum Seberat-beratnya Kalau Jubir tersebut Tidak dihukum Seberat-beratnya Kami tidak mau Indonesia Bersahabat Dengan negara Yang membiarkan Penisah agama Sudara Kami tidak butuh India Betul Kami tidak butuh India Betul Kami yang mati seram Berdiri sendiri Betul Kami tidak rela Bersahabat Dengan negara Yang membiarkan Penisah agama Sudara Betul Ganyang 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 India Ganyang India Sekarang juga Ganyang 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 India Ganyang India Sekarang Bukan tanpa Semua Ganyang 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 India Ganyang India Sekarang juga Ganyang Ganyang India Kita mengecam Pemerintah India Yang membiarkan Ganyang India Sekarang juga Ganyang India Ganyang India Sekarang juga Siap Siap berjuang untuk Nabi Siap berkorban untuk Nabi Siap hidup mati untuk Rasulullah Sudara 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 Kadang-kadang ada yang ingin mengatakan Ngapain sih demo muluk Betul Betul Kadang-kadang ada yang mengatakan Gak ada gunanya demo-demo Betul Kadang-kadang ada yang mengatakan Sudara mau ngapain demo Nyusain Betul Betul Sudara Saya katakan yang pertama Andai kata dari orang yang anti Daripada perjuangan Kalau mengatakan Ngapain demo terus Berarti dia ngaku demokrasi Tapi hakikatnya dia Anti-demokrasi Sudara Betul Betul Karena demonstrasi Adalah konsekuensi Dari demokrasi Sudara Anda menunding-unding Gila Anda menunding-unding Islam Anda mengatakan kita Anti-demokrasi Eh Giliran kita demo Diusilin Ya Betul 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 Dan yang kedua Sudara Andai kata dari sahabat Yang mempertanyakan Kenapa dia mau terus Kenapa terus Apa gunanya Eh Sudara Kita gak bisa berbuat Apa-apa buat Rasulullah Dasar Rasulullah Terlalu besar buat kita Tanpa Rasulullah Kita bukan apa-apa Tanpa Rasulullah Kita masih nyembah batu Sudara Tanpa Rasulullah Kita gak bisa apa-apa Di hari kiamat Makanya kita gak akan berhenti Untuk bela Rasulullah Andai kata Ada sejuta orang bela Nabi Kita ada diantaranya Andai kata Ada seribu orang bela Nabi Kita diantaranya Andai kata Ada seratus orang bela Nabi Kita diantaranya Dan andai kata Hanya ada satu orang Yang bela Nabi Pastikan Itu adalah kita Sudara Terakhir semua aja kita baca Salawat badar Allah turunkan pertolongannya Ketiga badar Sudara Umat Islam pada saat itu jumlahnya Seperti Tiga dari jumlah kufar Tapi Allah turunkan pertolongannya Kita baca salawat badar Dengan niat Mudah-mudahan pertolongan Allah Diturunkan untuk kita Amin 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 Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Kurang rampa Hujan rahmat Allah Turun buat kita semuanya Salawat Allah Salawat Allah Ya Rabb Unsurna ya Rabb Wajhad annanakum Nabi Nasri Rasulik Ya Allah Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Semuanya katakan Tawasalna Bismillah Wabil Hadith Rasulillah Allah Allah Tawasalna Bismillah Wabil Hadith Rasulillah Allah Kulli Mujah Ibn Lillah Bi Ahli Ya Allah Assalatullah 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 Ya Rasulullah Jadikan Setiap tetes Sujan ini saksi Bahwasanya kami Membela Nabi Ya Rabb Sehingga bela kami Di hari kiamat Nanti Allah Ilahi Isha Allah Amin Al-Affa Kurang Al-Affa saya ingatkan kepada para aparat dan pejabat aparat baik dari kepolisian atau dari tentara saudara saya yakin kebanyakan yang hadir dari aparat agamanya Islam betul yang dihina adalah nabi anda yang dihina adalah nabi anda yang dihina yang akan menyelamatkan anda dihadapan Allah yang dihina adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan syafat anda maka kewajiban merangapi bukan hanya kewajiban kami tapi kewajiban anda para aparat semua yang anda hadir disini bukan hanya untuk menjaga tak menikmati Rasulullah tak menikmati Rasulullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati